Pemirsa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Becana Lejen TNI Suharyanto didampingi Kalaksa BPBD Sumsel M. Iqbal, P.J. Bupati Oku T.D. Melwansa, meninjau pasca banjir dan memberikan bantuan di pusatkan kecamatan Ulu Ogan. Dampak banjir yang melanda ke Bupati Oku masih menyisakan pilu bagi korban yang terdampak, khususnya wilayah yang cukup parah di kecamatan Ulu Ogan. Kepala Badan Penanggulangan Becana Lejen TNI Suharyanto pada selasa sore tiba di kecamatan Ulu Ogan. Salah satu wilayah terparah di nanda banjir bandang, Suharyanto meninjau secara langsung dan menyalurkan bantuan terhadap warga terdampak di kabupaten Oku tersebut. Selamat anggap darurat, BNPB akan terus membantu warga yang terdampak. Dalam waktu dekat, pihaknya mengaku akan mematakan dari udara penyebab terjadinya banjir bandang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di Oku. Pasca pemulihan banjir, material longsor dan banjir saat ini masih menutupi desa Kelumpang dan mengganggu aktivitas masyarakat. BNPB juga akan mengupayakan teknologi modifikasi cuaca guna menghindari intensitas hujan tinggi di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu juga, BNPB Pusat bersama Kalaksa BPBD Sumsel, M. Iqbal dan PJ Bupati Oku berjalan kaki meninjau kawasan terparah di kecamatan Ulu Ogan di enam desa. Secara lisan tadi kita sudah jelaskan kepada para desa bahwa apabila nanti hujan deras lagi di atas segera mengungsi atau paling tidak naik ke rumah-rumah yang lebih tinggi. Itu yang agak pendeknya, kemudian kita pun memberi bantuan tadi kepada masyarakat secara sembolis. Setelah ini nanti kita rapat koordinasi di kantor Bupati. Intinya pemerintah pusat akan mendukung sepenuhnya di masa tanggap darurat ini, kebutuhan dasar daripada masyarakat yang terdampak. Pemerintah pusat akan sepenuhnya mendukung dan memenuhi kebutuhan masyarakat di masa tanggap darurat. Sedikitnya kecamatan terparah di Ulu Ogan ada enam desa yang terdampak dan saat ini perlu penanganan khusus. Warga masih terisolir lantaran material masih menutupi jalan dengan ketinggian satu meter. Dari Ogan Komeling Ulu Widori Agustino Ainus melaporkan.